Oke halo semua dan bertemu lagi bersama Go Doris Dan sampai lagi tadi MotoGP 22 Mod Karier di episode keempat Kita hari ini bakal kebalapan di seri Portugal yaitu di Sergi Portimao bersama Anto Luber Jadi ini merupakan pertolongan si Anto untuk balapan yang keempat di kelas Moto3 Dimana kita hari ini juga bakal ngelakuin pengembangan Soalnya kemarin pengembangan di bagian engine udah kelar yang pertama Dan kita bakal ngelanjutin lagi yang kesekian kalinya Supaya motor kita bisa lebih baik lagi nih ceritanya gitu kan Lalu kelas men sementara waktu kita masih berada di posisi ke-6 Dimana John McPhee sebagai teammate kita di tim Steril Garda Max Husky Warna Racing Team Pada apa ketamanya Dia menjadi pimpinan kelas men sementara waktu dengan total 49 poin Sedangkan Foggia sama masih yang melengkapi 3 besar Dan kita akan berjuang meskipun kemarin turun 3 posisi Yaitu di posisi ke-3 dan tidak mendapatkan poin sama sekali di GP Amerika The first qualifying session is about to begin The riders who haven't qualified yet will have to battle hard to get one of the last four spots in the second qualifying session Oke guys, kembali kita di sirkuit Dan kita harus menerang lakukan sisi kualifikasi ke-1 Dan kita akan berjuang atau ngerai 4 besar Dimana 4 besar di side-side ke-1 akan menembus di K2 Yaitu di posisi 18 Jadi nanti kita bakal masuk ke K2 Kalau bisa dan kita bakal kembali ngelanjutin kualifikasi Nah kita bakal fokus kepada kualifikasi ke-1 Terlebih dahulu untuk bisa meraih 4 besar ya Sebagai jalan nih, sebagai portal Untuk kita bisa tembus di K2 Langsung aja kita nge-breaking di trend ketiga yang sangat tajam Ini kalau di MotoGP 22 yang versi original Itu rawan banget para AI gampang terjatuh Dan S1 0,6 dengan Joshua Wadley Apakah di sektor 2 bisa kita improvisasi? Kita udah pake kompon double soft Dan kita harapin semoga bisa meraih hasilnya maksimal ya Oke, trend ke-5 dan exit corner Agak willy harus over ke gear 3 dan over ke gear 4 Menuju trend ke kanan, trend ke-7 Sebelum tanjakan, ini dia Masuk yang terpaling ikonik di Portima Yaitu tanjakan setelah exit corner dari trend ke-8 Oke guys, come on, come on, come on Semoga kita bisa tembus di 4 besar Di S1, oke 0,4 di S2 dengan Joshua Wadley Sementara aku, Joshua Wadley memiliki lifetime 1 menit 52,447 Dan dia tembus ke K2 Tinggal kita nih, K2 setelah terakhir Dan tinggal 16 detik lagi Sesi key 1 bakal usai Dan kita masih terpantau cukup jauh game-nya dengan Joshua Wadley Dan kini di last sector, agak melebar Kembali ke racing line, agak willy Dan langsung kita belok ke kanan Joshua crash dan last sector Ini dia, menuju tikungan high speed atau last corner Di Portimao de Algarve Oke guys, ini dia Kita akan pantau bersama-sama Apakah lifetime kita bisa tembus di 4 besar Untuk tembus ke K2, langsung aja kita menuju finish line Up to the line Dan tinggal dikit lagi Kita hari ini, apakah bakalan tembus ke K2 Dan oke Yes, akhirnya Benar banget kita Usaha kita gak sia-sia Meskipun tipis banget Kita hampir keluar dari zona eliminasi Dan untung aja kita tembus ke K2 nih Bersama Joshua Ricardo dan juga si Matthew Barteli Mantap jua Oke guys, tiba-tiba kita di SESIQI 2 Dan kita bakal mengurangi bensi kita Supaya agak lebih ringan Jadi ini memiliki efek kepada handling kita Yang pastinya bakal lebih enteng Kita buat manuver dengan motor yang kita pakai Oke, selanjutnya masih ato pelet Dan kita bakal mencoba untuk ngelakuin SESIQI 2 dengan sangat baik Supaya bisa start dari road depan Bersama Hoji ya Masih ya Dan juga Sergio Garcia Kalau ngomongin soal Garcia kemarin Di 2 balapan terakhir Yaitu di Argentina Kemudian di Amerika Kita 2 kali mengalami Isi den dan bentuk sama Garcia Apakah hari ini bakal terjadi lagi ya Karena kemarin kita kayak seakan-akan ada magnet nih Antara Sergio Garcia sama si Anto Yang ngebuat mereka berdua harus terlibat insiden Tapi akhirnya kita yang selamat Malah si Garcia yang menjadi korban Nah, apakah hari ini bakal terjadi lagi Di antara kita berdua drama Di antara Anto dan juga Sergio Garcia Semoga saja enggak sih Oke, sektor 1 Dan gap kita dengan Vojia Oke, rapat 6,3 Sepertinya kita menggunakan bensin Yang kita kurangin setangkat tanki Memiliki efek yang cukup bagus Apalagi kita mengembangkan 3 Yang pastinya bakal makin boros nih Pemakaian dari bahan bakar kita Tapi itu memiliki efek yang bagus ya Supaya semakin menguras bensin kita Supaya makin lebih enteng lagi Motor yang kita pakai cuy Oke, sektor 2 Apakah lap time kita bisa makin rapat dengan Vojia Let's see guys Come on, here we go Dan kali ini 0,1 dari Vojia Yes, matap jiwa akhirnya Meskipun sehuban belakang kita panas banget Tapi enggak masalah Karena kita bakal memakai kompon ini Sekali doang di sesi kualifikasi kedua Oke, tinggal 2 set lagi nih Apakah kita bisa tembus di pole position? Karena, aduh malah ngelebar dong Masih malah ngejauh game-nya sama si Vojia 0,6 cuy Sangatlah mistake sekali Mungkin gagal kita agak sedikit ngelebar Di tren ke 10 Oke, last, sektor Pembuktian dari Anto Luber Come on, Anto Tinggal last corner nih Untuk bisa menuju finish line Dan kita bakal lihat bersama-sama Apakah kita bisa menarik posisi pertama Di kualifikasi itu pertama kalinya Karena kita udah menarik balapan Dari posisi ke Yes 5 Di belakang dari John McBee ya Oke, langsung aja kita end session Dan Finalnya kita bakalan start dari posisi ke-6 Oke, matem, enggak apa-apa Kita mundur satu tingkat Dan Tapi kita masih berada di role ke-2 Sentara Vojia Masih ya Dan juga Andrea Minho Bakalan start dari front road Sergio Garcia Seru sama kita di role ke-2 Wah anjay Oke, langsung aja menuju ke track Untuk hari Minggu Dan langsung aja kita menuju ke sesi race-nya Oke, let's go Oke guys Tiba-tiba kita di starting grid Untuk Moto3 Portugal Di circuit Di Algarve Portimo Dan kali ini Anto bakalan start dari grid ke-6 Atau melengkapi baris akhir di role ke-2 Dan kita bakal menggunakan medium hard Kenapa pakai hard? Karena gue rasa medium agak bakal cepat tergerus ya Karena ini tracknya Nanjak Dan pasti memiliki Memperlukan suatu grip band yang lebih awet Untuk balapan Lagi itu langsung aja kita mulai sesi Warming Up Lander Vojia Bakalan start dari pole position Sementara itu Mario Aji Sebagai rekan tim kita dari Indonesia Bakalan start dari posisi keberpakah Dan dia bakal start dari posisi ke-26 Lumayan bagus ya Bang Start dari posisi paling akhir Dan Scott Odden Bakalan start dari posisi paling akhir Kalau gitu langsung aja kita mulai Terus interest di Moto3 Portugal Di Algarve Oke, let's go guys Dan inilah dia yang tujuan Di rest kelas Moto3 Portugal Portimao Grand Prix It's on the way Dan langsung aja menuju Terempat pertama Sobatnya Vojia Masya Minyo Langsung bisa di posisi 1 di 3 Hingga sekarang Menyada overtake dari Tasuki Suzuki Kita overtake Kembali dari inside 9 Apakah bisa meng-overtaking Tasuki Tapi sobatnya Tasuki bisa menawan Dan dia membuka peluang Langsung kita overtaking Kita block pass Dan yes Bagus sekali Terempat ketiga Masih Tasuki mencung Melawan meskipun akhirnya Anto berhasil menjadi Pemenang di Sementara To reset Pertama duel dengan Tasuki Dan Yelflag berkibar Sangat disayangkan Baru oleh pertama Sudah terjadi sebesiden Yang mengakibatkan Yelflag Harus berkibar cukup lama Oke, kali ini agak lebat Dan ngesliding Kita hampir aja crash tadi Epic safe Dan cukup aman Oke, kita fokus kembali Kebalapan Dan kini gap dengan Tiga besar Dampaknya sudah langsung menjauh Apakah kita bisa mengejam mereka Bertiga Gue rasa enggak Karena Minyo Fogia masih ya Memiliki gap Dan lap time-nya Sangatlah kuat sekali Sementara itu Anto Luberdi Buru oleh Tasuki di belakang Dan Deniz Onjo di posisi Sebenarnya Sergio Garcia di posisi ke-7 Sementara itu Kita gak nampak di mana Mereka berada Mereka berada Apakah mereka mengalami Start dari posisi ke-6 Tidak menurutkan Dan bener saja Sergio Garcia Mencoba datang dari Inside line Tapi akhirnya Anto Langsung Mendefend di inside line Memblocking Resiline dari Mereka semuanya Dan Kini di tren ke-6 Anto masih bertahan Dan menuju Tren ke-7 Sebelum tanjakan Tren ke-8 Oke Epic save Masih bisa selamat tadi Dan kini Sergio Garcia Masih terus ngeburu Kita dengan Kira-kira Kira-kira Gapnya makin rapat Dan gue pastiin Garcia pasti Bakal ngejar kita Apapun caranya Dan kini Menuju Tren ke-10 Langsung kita Early breaking Pelahan masuk Dan Garcia Datang Benar saja Sementara juga ada Tasuki Suzuki Yang mencoba melawan Dan kini Sergio Garcia Mengasapi Bahkan Tasuki Mengambil Insight lagi tadi Oke Ampik keras Kita ke-3 Kembali kita Ke jalur Raga melebar Gara-gara Menginjak Krab yang Sangatlah fatal Sekali Dan kini John McPay Akhirnya datang Di belakang kita Semoga Si John McPay Bisa membuat kita Nyaman dengan Cara backing Dengan dia Oke Last sector Dan kini Menuju Last corner Dengan gear 5 Oke Gear 5 Tahan Bagus Dapat RPM tinggi Langsung aja kita Full gas Dan akhirnya Ada momentum Untuk mengejar Tasuki Dan juga Sergio Garcia Dan kini Menuju lap Ketiga Kita libat Sergio Garcia Dari tim Gas-gas Dan akhirnya Anto kembali Di grid keempat Sementara waktu Oke Early breaking Kembali Garcia Datang melawan Dan kita Di overtake Balik Manufa Terlebih Garcia Memberi perlawanan Langsung aja kita Overtake kembali Garcia Apakah bisa Dari inside line Dan Garcia Masih memberikan Perlawanan Dan kini Ditanjakan Trend keempat Kita ditinggal jauh Sama si Garcia Tapi tenang aja Oke John McPickress What happened Alasang aja kita Overtaking Garcia Kita masuk Dan Light breaking Kita block pass Apakah kita bisa selamat Dan kita agak Lebar Dan kembali Garcia Datang dari inside line Dia berhasil Meng-overtake Balik Gara-gara kita Melebar Tadi Akhirnya Anto harus terpaksa Merilakan posisi Kepada Garcia Kembali Tapi tenang Masih ada Lab ketiga Akhir Dan juga Dua lab Terakhir Kita bakal Menfaatin Di kesempatan itu Di saat waktu Tersebut Yang mana kita akan Mencoba melawan Garcia Tapi kita gak boleh Sampai membuat Sebuah incident Yang sama Kayak kemari Itu Ngebuat si Garcia Crash Itu gak boleh Lagi terjadi Kalau sampai terjadi Itu bakal Parah banget Pasti kita bakal Langsung dikasih Hukuman Yang sangat Ngeri dari FIM Jika ini Balapan yang Asli Oke last sector Hampir meng-collision Garcia Untung masih bisa Kita hindarkan tadi Nyaris saja Kita meng-collision Garcia Oke last sector Dan gini Kita bakal Mencoba ngelakuin Hal yang sama Sobat lab Sebelumnya Itu mengejar Di exit corner Menjelang Track terus utama Dengan gear 5 Oke Ini dia RPM tinggi Langsung kita Fugas kembali Meskipun Kompon belakang Sangatlah tinggi Suhunya Gak masalah Dan kayak Ngeburu Garcia Menuju lab Gak 4 2 2 lap terakhir Here we go Anto Come on Oke Langsung menyusul Dan semakin Merabat Kita akan Bermanufo dengan Cara Lightbreaking Langsung kita Block pass Sergio Garcia Dan akhirnya Gas-gas racing Berhasil kita kalahkan lagi Sementara waktu Sementara itu Kompon kita Sebelah kanan Bagian depan Dengan kompon medium Udah menjadi korban Gerasnya Trackport Timau Yang sangatlah Membuat Ban kita Cepet banget Aus Untung aja Kita belakang Kita pakein Kompon ban hard Yang jauh lebih Tahan lama Jadi Untung kita Masih bisa Menggunakan Kompon hard Ketimbang soft Mungkin Jika pake soft 2 lap awal Kita bakal Kehabisan Grip ban Oke Kali ini Lap keempat Di sektor ke 2 Menuju Trend ke 7 8 Sementara itu Gap dengan Garcia Terpantau Cukup rapat Tapi masih aman Bisa kita handle Dan menanjak Sergio Garcia Datang Di belakang kita Dan semakin rapat Apakah Garcia Bakal melawan kita Di lap akhir Patut kita tunggu Karena serangan Garcia Sangatlah cantik Dia meng-overtaking Tanpa ada Hal yang Membuat kita rugi Dan kini Garcia Kembali datang Dan dia hampir Tadi meng-condition Tapi akhirnya Kita berhasil Meng-handle Dengan sangat bagus Dan kini Sektor ke 3 Trend ke 13 Langsung kita Heartbreaking Di tikungan Heartbeat Oke agak melebar Dan sepotnya Garcia Mengambil Sektor langsung Dia meng-overtaking Dan langsung kita Fight back kembali Kita block Masuk lagi Garcia Tapi sepotnya kita Malah melebar Keduanya Dan di exit Corner Tinggal Slap lagi Kesempatan Buat Untukkan buat Anto Luber Bertahan di posisi Keempat Untuk Mendulang Poin Di kelasemen Supaya bisa Mengejar Puncak Kelasemen Pastinya Oke Lab keempat Akhir Dan kini Masuki Lab kelima Yang ada Di depan Dan Masih Masih menjadi Pimpin Res Spogia Di posisi Kedua Dan Andrea Minho Di posisi Ketiga Garcia Ayumu Sasaki Di belakang Kita Oke Mantap nih Kita ada Bantuan Bakingan Dari Sasaki Yang mungkin Bisa Ngebantu Supaya Garcia Nggak Sampai Ngalain Kita Apakah Sasaki Bakal Melawan Langsung Kita Tunggu Bersama Sama Dan Kini Garcia Datang Mencoba Meng-overtaking Tapi kita Bakal Mendefeng Lagi Di exit Corner Dan Akhirnya Ayumu Sasaki Membantu Kita Melawan Garcia Oke Minggu dulu Sasaki Langsung Kita Overtake Kembali Garcia Dan Thank you Banget Bos Saki Udah Ngebantu Langsung Kita Block Pass Garcia Hati-hati Hampir Melebat Hadir Akhirnya Kembali Sasaki Melawan Juga Membantu Kita Dan Gini Garcia Ada Momentum Langsung Kita Overtake Dari Inside Line Kita Defend Balik Tapi Sepertinya Gagal Dan Langsung Kita Overtake Overtake Dan Ayu Sasaki Membantu Kita Luar biasa Akin Yang Sekarang Garcia Langsung Merosok Di posisi Kesembilan Dan Alberto Suramala Yang Datang Melawan Sasaki Oke Come on Come on Come on Rekan Tim Kita Wajib Berada Bagi Kita Dan Langsung Aja Kita Nge-push Lagi Supaya Juga Nggak Sampai Dikalakin Sama Ayu Musasaki Last Sektor Trend K-13 Menuju Trend K-14 Tinggal Satu Sektor Lagi Dan Ayu Musasaki Masih Membantu Kita Mencoba Menjadi Backingan Dan Kini Pertahanan Kita Masih Membantu Dan Di Last Sektor Thank you Sasaki Udah Ngebantu Dan Akhirnya Garcia Kita Kalahin Meskipun Nggak Merai Podium Yang penting Kita Menang Lawan Garcia Dengan Sangat Bagus Meskipun Kita Jatuhnya Dibantu Sama Ayu Musasaki Menuju Finish Line Portugal Untuk Portima Grand Prix Di Ronde Gapat Untuk Musim Ini Di Kelas Motivari Bersama Tulangan Si Anto Luber Garcia Finisnya Di Positik Delapan Sementara itu Masih Berhasil Meraih Kemenangan Foggia Minho Melengkapi Di Tiga Besar Dan Alberto Surah Di Positik Lima Sementara itu Ayu Musasaki Akhirnya Harus mundur Di Positik Enam Kalah Terus Sama Alberto Surah Tapi Gak masalah Yang penting Kita Adarkan Tim Kita Di Top Ten Ketimbang Gak ada Sama Saka Jadi Congrat Lashan Buat Masih Yang Berhasil Meraih Kemenangan Di Round Kebat Ini Untuk Portugal Grand Prix Dengan Lifetime Basel Nya Satu Menit 50 967 Dan Kita Melih Lifetime Paling Ngeceng Cuman Di Angka 151 573 Agak Jauh Sama Masih Jauh Masih Tapi Gak masalah Yang penting Kita Bisa Ngeraih Poin Maksimal Di Posisi Keempat Saat Ini Nah Di Klasemen Akhirnya Kita Berhasil Naik Dua Tingkat Dengan Berada Posisi Kepas Sementara Foggia Mengambil Alih Klasemen Dari John McP Yang Karena Dia Gak Bisa Maksimal Dan Terpaksa Mundur Digeser Oleh Dua Rival Foggia Sama Masih Ya Jadi Oke Sama Langsung Sabejumbai